Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pengunduran Ellie Mazlin sebagai pengacara All Star Gegar Beganza bukan satu isu besar sebaliknya persembahan 13 peserta yang perlu dijadikan fokus utama dan itu yang ditinggaskan oleh salah seorang juri tetapnya yang juga penyanyi pepilih Indonesia, Hedy Kosendang. Menurutnya, Ellie sebetulnya berusaha menyelesaikan diri bersama dua hos asal JV, yaitu Nabil Ahmad dan Jihan Bus, bukannya menarik diri secara tiba-tiba sehingga membuatkan para pemindahan program tersebut kecewa. Saya juga baru tahu mengenai hal itu tetapi acara tetap perlu berlangsung kerana JV sepuluh bukan mengenai dia seorang sahaja kerana yang perlu diberikan lebih perhatian adalah barisan peserta yang berjuang. Sebenarnya, bila kita masuk ke rumah orang yang mahu bertuan dengan yang baharu jadi perlu ikut cara mereka, bukankah Jihan dan Nabil lebih lama menjadi hos JV katanya menudusi satu temubual yang tular dalam media sosial. Tambah pelantun lagu kasih itu, Ellie boleh membawa cara pengacaranya sendiri tetapi mentalnya perlu kuat sekiranya menghadapi sebarang kritikan daripada orang sekeliling termasuk rakan hos lain. Biar dibenarkan untuk membawa versinya sendiri tetapi mungkin dua lagi hos mempunyai cara yang berbeza, cuma dia kuat mental atau tidak, jangan main hati dan perasaan sebab dia masuk ke rumah orang jelasnya lagi. Ellie menurusi video tersebut, Hattie turut memujuk Ellie yang juga merupakan bekas peserta JV kembali menyentai program tersebut dengan selang banget yang lebih kuat. Bahkan dia juga menolak dakwaan cara Ellie mengendalikan JV sepuluh menjengkelkan seperti yang sering dikecam ramai sebelum ini. Kepada pemilihan Ellie, dia tidak jelek, jadi jika dia tidak kuat sekeputusan untuk keputusan itu, diambilnya jangan, ayu, dan bersama-sama. Tiada istilah kamu bagus dan saya menjelik, mari kita kerja berpasukan untuk menjengkelkan JV sepuluh. Kadang-kadang dia bimak agak sedikit terkeluar dari landasan, tetapi saya punjuknya kembali, Hai Lina, kamu bagus sekali, tetapi lebih baik sekiranya tidak menyanyi supaya dia tidak over. Kalau saya hanya di mulut saja dan bukan hati, dia oke dan bersen saya sekiranya ada hal-hal berbangkit selain meminta maaf jika terdapat ketelanjuran dalam gurauan tegasnya lagi. Pada minggu lalu, Ellie yang memilih dengan panggilan Kak Linda Pompok, mengejutkan ramai apabila menghubungkan menarik diri sebagai host JV sepuluh selepas tiga minggu bersama. Tidak mendedahkan pira lanjut keputusan tersebut diambil atas sebuah pribadi yang enggan dikongsikan kepada umum selain menafikan dia sedang hamil. Semalam, Ellie sekali lagi menduai perhatian apabila umat naik hantaran instastory dengan menyindir segelintir pihak yang tidak habis-habis mencandang tentang dirinya kepada umum. Pelantun lagu Usah ditambah barah yang tersimpan di itu memberi tahu mengalah tidak seperti yang dirinya kalah seperti memberi bayangan tentang alasan pengundaran sebagai pengacara JV sepuluh. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.